Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman youtuber sebalik bersama saya pada sempat kali ini saya ingin berbagi tutorial cara mengganti busa stereofoam di helm di sini saya cekan di helm bawaan motor Honda dan teman-teman ini tentunya gimana busa stereofoamnya ini sudah rusak ya tentunya seperti ini saya buka dulu nih teman-teman ini udah rusak bagian dalam ini ya nih udah rusak akan saya ganti dengan busa stereofoam yang baru ini jadi buat teman-teman yang mungkin mempunyai helm dimana busa stereofoamnya rusak dan ini mengganti tapi belum tahu belum tahu bagaimana sih cara mengganti busa stereofoam helm nanti bisa simak videonya tapi selanjutnya jangan lupa untuk selalu dukung channel ini daum negeri tombol like dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat buat banyak orang Oke langsung aja untuk mengganti busa stereofoam helm ini sangat mudah usah di helm bawaan motor Honda ini seperti ini ini cukup langsung kita tarik seperti ini ya susah serbunya dimulai sekali tidak kesulitan teman-teman nih tarik seperti seperti ini saya lihat ini busa stereofoam yang berwarna putih ini sudah rusak teman-teman bukan saya ganti ya tuh rusak cara bergantinya cukup kita lepas bagian ini ya ini ada lakukan seperti seperti ini teman-teman jadi untuk busa stereofoam helm yang berwarna putih ini jangan teman-teman jangan sekali sekali menggunakan lem G atau lem yang ini ya bisa menyebabkan busa ini terbakar tentunya seperti ini teman-teman bisa menggunakan lem G jadi busanya gampang sekali terbakar jadi jangan membuat lu masih ke teman-teman ya jangan menggunakan lem G atau lem yang membuat busa stereofoam ini mudah sekali terbakar ini seperti ini telah dibuka lapangnya kemudian tinggal dilepas aja busa helm ini nih buka busa yang bawaan tadi sebelumnya ini udah rusak ya rusak saya rusak ini akan ganti dengan yang ini teman-teman cara gantinya mudah tinggal masukkan aja seperti ini tinggal dilakukan lagi aja nanti teman-teman bisa tambahkan lapang yang teman-teman bisa lebih banyak agar lebih kuat ya seperti ini contohnya oke ini hasilnya udah kan kita masukkan lagi masukkan lagi busa setiap bomnya seperti ini masukannya teman-teman ini pegang dulu bagian tali helm kita juga seperti ini ya biar nggak nyakut di dalam nantil pada saat pemasangan busa stereofoamnya seperti ini di pegang tinggal masukkan seperti ini oke ini lihat sudah jadi ya teman-teman itu ya cara mudah mengganti busa stereofoam helm yang rusak semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah kurang lebihnya saya selamat kita jumpa lagi pada video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati